Sampai diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir Maka setidaknya ada 12 tanda kehebatan ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir Di antaranya yang pertama adalah pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa? Oleh Abraha Yang mana mereka ini, Abraha ini mendirikan apa? Gereja Apa tujuannya? Ya tujuannya agar mereka-mereka ini menyembah di sini, ibadah di sini Ternyata kebanyakan orang-orang dari Yaman pergi ke mana? Ke Kaabah Sehingga karena dia pengen, pengen apa? Pengen biar orang-orang itu pada ibadah ke gerejanya yang dia bikin Sehingga Abraha ini dia pergi ya dengan pasukan gajahnya Kemana? Ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah Tetapi sewaktu di perjalanan datanglah pasukan yang Allah kirim Burung Ababil sehingga semuanya menjadi apa? Menjadi hancur dan balik lagi mereka tidak bisa menghancurkan apakah? Kaabah itu salah satu tanda apa? Kelahiran Nabi Muhammad SAW Tanda yang kedua Ketika Nabi Muhammad itu lahir apa? Api yang selama ini disembah-sembah oleh orang-orang majusi yang tidak pernah padam Sudah ribuan tahun tidak pernah padam itu api Sekalipun hujan tetap tidak padam Tetapi sewaktu Nabi Muhammad SAW itu lahir Maka api itu langsung padam Sebagai apa? Penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW Yang ketiga jin Jin ini dia sudah tidak bisa lagi mendengar berita-berita penting dari langit Karena waktu itu jin itu dia bisa dengar kabar-kabar gimana Yang akan terjadi seperti apa Sehingga dia datang ke tukang-tukang sihir Hei kamu tahu enggak Nanti orang ini bakal gini-gini Orang ini bakal gini-gini Sehingga tukang sihir ini tahu Bapak nanti akan begini Bapak nanti akan begini Ibu akan begini Kenapa? Karena dapat kabar dari mana? Dari jin Karena dia waktu itu bisa dengar kabar-kabar dari langit Tetapi sewaktu Nabi Muhammad SAW Beliau lahir Maka tertutuplah itu kabar semuanya Sehingga jin-jin ini sudah tidak bisa melihat lagi kabar Yang akan datang Bagaimana kabar dari langit Akan terjadi apa dan sebagainya Semuanya sudah tertutup Gara-gara apa? Gara-gara kelahiran Nabi Muhammad SAW Sehingga berita-berita yang dia cari Sudah tidak bisa didapatkan kembali Dan juga diantaranya Bintang yang begitu besar Yang selama ini tidak pernah pindah Di situ saja pada waktu itu Tapi waktu Nabi Muhammad SAW itu lahir Maka bintang ini berpindah Tempatnya berpindah Maka di dalam kitab Torah Dalam kitab Injil disebutkan Tanda-tandanya kelahiran Nabi akhir zaman Yaitu pindahnya bintang yang ada di sana Waktu itu Bintang tersebut tidak pernah pindah Di situ saja Tetapi waktu itu pindah Itu adalah salah satu tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW Bahkan burung-burung yang ada di sana Mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW Pada waktu apa? Mereka burung-burung ini di atas fa'bah Dan juga di atas rumah Nabi Muhammad Sewaktu Nabi Muhammad lahir Oh semuanya berkicau Bergembira Padahal malam-malam Sebelum subuh Kenapa? Mereka menunjukkan kegembiraannya Dan juga Pohon kurma yang kering Pada waktu itu sudah tidak berbuah lagi Langsung Paginya Itu tahu-tahu bertumbuh Ada apa namanya Ada daun-daunnya Dan tidak lama kemudian Langsung keluar apa? Keluar buahnya Mata air yang kering Pada waktu Nabi Muhammad lahir Besoknya Langsung keluar Keluar air Memancarkan air Berhala Yang ada di atas fa'bah Langsung jatuh Dan seolah-olah sujud Sewaktu Nabi Muhammad SAW lahir Suara dari fa'bah Jadi fa'bah itu bersuara Sewaktu Nabi Muhammad lahir Apa suaranya? Apa? Apa? Dan juga Siti Aminah Beliau tidak merasa letih Tidak merasa sakit Tidak merasa berat Sewaktu Nabi Muhammad itu lahir Ya Nabi Muhammad itu dari mulai Di kandungan Itu Siti Aminah Tidak pernah merasa Merasa sakit Merasa berat Laisalahu Apa namanya Fikolan Tidak pernah merasa berat Tidak pernah merasa sakit Yang dirasakan oleh Siti Aminah Beda kalau kita Waktu di kandungan Masya Allah Orang tua kita Kesusahan Keberatan Mau tidur Wah perutnya Sakit Masya Allah Begitu susahnya orang Hamil Tapi Siti Aminah Membawa Nabi Muhammad Hamil Atas Nabi Muhammad Tidak terasa berat Tidak terasa Letih Capek Bahkan tidak terasa sakit Sewaktu lah Sewaktu lahir Itulah Kehebatan Nabi Muhammad S.A.W Bahkan Sewaktu Nabi Muhammad itu lahir Nah Siti Aminah Didatangi oleh Tamu-tamu dari surga Tetapi yang diperhatikan oleh Siti Aminah Cuman dua Siapa? Asia Mantan istri Fir'aun Yang Apa namanya Masuk Karena Siti Asia ini adalah Orang yang iman kepada Allah Sekalipun istri Fir'aun Sehingga Dia adalah Perempuan ahli surga Ahli surga Dan yang kedua Yaitu adalah Siti Mar Siti Maryam Bahkan ada lagi yang mengatakan Siti Masjitoh Dan sebagainya Banyak istri-istri yang datang Mengurus Nabi Muhammad Kelahiran Nabi Muhammad Jadi Apa? Daftar jadi bidan lah Gampangnya Jadi Sewaktu Nabi Muhammad itu akan lahir Siti Asia Siti Maryam Siti Masjitoh Dan perempuan-perempuan hebat Yang sudah ada Mereka semuanya Ahli-ahli surga Datang semuanya Untuk apa? Menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad S.A.W Itulah hebatnya Nabi Muhammad Sewaktu lahir Semua makhluk bergembira Kenapa? Karena selama ini Mereka cuman dengar namanya saja Tapi sekarang Akan melihat Wajahnya yang indah Nabi Muhammad S.A.W Nabi Muhammad Sewaktu lahir Sudah dihitan Ya Maktunan Maktu asurroh Ininya pusarnya Sudah terputus Maktunan Sudah dihitan Makhulan Sudah apa? Dipakai Celak Nabi Muhammad lahir Sudah pakai celak Ininya sudah terputus Sudah dihitan Jadi gak ada yang menghitan Nabi Muhammad Masya Allah Ya Ada anak yang lahir Kaya-kaya Sudah dihitan Wuh Geger Ramainya apa? Dihitan sama Setan katanya Ada kan yang gitu Kalau misalkan Anak itu lahir Kaya sudah dihitan Wuh Harus syukuran Jangan Khawatir Jangan takut Ini berarti anak ada Keistimewaan Mungkin Sewaktu hamilnya Seneng dengan Majid sholawat Sholawat terus Akhirnya Ada keistimewaan dia Bagaimana? Begitu lahir Ternyata sudah dihitan Ada tetangga kami Tetangga kami ini Dia pengen punya anak Ganteng Ganteng Bersih Putih Gaga Cerdas Pengennya itu Gimana? Dia manggil santri Santri kami Sampai selama satu bulan Tiap hari Tiap badal maghrib Sampai isya Ngaji Hataman Quran Diniatkan supaya Anaknya Soleh Atau sholihah Terus Selama satu bulan Begitu lahir Masya Allah Ternyata anak ini berbeda Wajahnya ganteng Putih Cerdas Sampai Saking senengnya Dia kasih nama Namanya Jibril Apakah boleh Dengan nama Jibril? Boleh Cuman makruh Kenapa makruhnya? Begitu tanya Si Jibril ada? Enggak ada Jadi seolah-olah mereka Jibril Enggak ada Makanya makruh Tapi enggak apa-apa Muhammad Jibril Abu Gibril Jibril jadi Gibril Maka dari itu Sewaktu hamil Sering kita bacakan Baca doanya Suaminya Harus hafal doanya Allah Ini doa ini baca terus Sewaktu hamil Biar anaknya Soleh Biar anaknya Baik Bagus Begitu Ini doanya aja Enggak apal Ustaz kok apal? Sebab saya praktek terus Isti saya hamil Jadi baca itu terus Makanya lancar Anaknya udah mau tiga Sekarang sudah Delapan bulan Maka saya baca terus Makanya lancar Bacanya Pengen doanya Silahkan nanti Tinggal dibuka Facebook saya Diulang Nanti Diulang Dilihat Ditulis Insyaallah Nanti saya Kalau ada waktu Saya share di Facebook Tentang doa apa Doa Untuk orang yang Hamil Kalau apa doa ini Bapak disuruh doa Makanya Pak Doa Pas doa apa Doa orang yang hamil Kalau apa doa ini Tinggal bacain doa itu Masyaallah Jadi ustad dadakan Baca doa itu Diapalin Kalau bisa semaknanya Faham Ini Masyaallah luar biasa Tetapi pada intinya Silahkan Doa apa saja Mangga Pakai bahasa Sunda Juga gak apa-apa Cuman Kita ngikutin Para ulama Biar ini doa Dibikin oleh ulama Sehingga doanya Apa mustah Mustajah Ini Nabi Muhammad Begitu lahir Bagaimana Sudah di khitan Pakai celak Celak ini sunnah Tapi sunnahnya Kalau mau tidur Kalau mau Tidur Pakai Biar apa Begitu tidur Bangun tidur Kotoran Semua keluar Disini Tinggal buang doang Maksudnya begitu Biar matanya Bagus bersih Bukan pakai celak Itu kalau gaya Ya Niatnya sunnah Bukan gaya Kapan makanya Mau ti Mau tidur Kadang-kadang Kalau mau acara Mau apa Pakai Ya Biar kelihatan gagah Tapi mau tidur Enggak Padahal sunnah Nabinya itu Ketika mau Mau tidur Istri Pakai celak Ibu ya Mau tidur Apa Nyenengin Suami Barangkali aja Kepakai Ya bu ya Yang penting Ibu dangdan Wangi Rapi Bersih Dipakai Enggak Tergantung Terserah suami Mangga Yang penting Saya sudah siap Online 24 jam Ya Begitu Jadi istri harus online Bu ya 24 24 jam Masya Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Begitu lahir Semua makhluk Bergembira Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi